Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya 3 sisi ofisial Gimana kabar kalian sobat 3 sisi Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya guys Oke di kesempatan video kali ini Tanggal 27 September Tepatnya di hari Jumat Ini kebetulan saya ambil videonya di sore hari Dan kebetulan juga kondisi cuaca ini mendukung guys Jadi cuacanya saat ini mendung Dan ini saya rencana mengarah ke arah barat dulu Dari desa Temenggungan Kemudian kita lanjut ke arah timur Ke arah Simpang Susun Keraksan guys Oke seperti apa progres terbaru saat ini Mengenai progres jalan tol Prabuwangi Seksi 1 Dari desa Temenggungan Menuju desa Sentong Kecamatan Kerejengan Oke saksikan Videonya hanya di 3 sisi ofisial Dari desa Temenggungan jadi untuk progressnya sendiri disini sudah dilakukan pengecoran rigid pavement jadi untuk ruas jalan tolnya disini sudah lunas atau finish guys Oke kita akan terus mengarah ke arah barat ke desa Temenggungan bisa kita lihat langsung di sini di sebelah kanan ini untuk saluran drenase juga sudah terpasang dan di sebelah kiri disini ada eksavator yang sedang melakukan pekerjaan galian untuk pemasangan saluran drenase guys jadi untuk targetnya sendiri untuk proyek pembangunan jalan tol probawangi seksi satu ini ditargetkan di akhir tahun ini harus rampung harus selesai jadi kemungkinan besar jika dilihat dari progress yang ada saat ini ini sepertinya akan bisa di operasikan atau bisa digunakan di akhir tahun ini guys mengingat kondisinya sudah sangat signifikan sudah selesai dilakukan pengecoran rigid pavement kemudian tinggal beberapa pemasangan saluran drenase air hujan disini juga pemasangan gut trail atau pembatas jalan dari besi juga sudah dipasang guys dan saat ini saya sudah mengarah ke arah simpang susun kita akan melihat seperti apa di area simpang susun terbaru saat ini guys dan ini saya akan terbang lebih rendah lagi disini ada beberapa pekerja yang di sebelah kanan sedang melakukan pemasangan gut trail atau pembatas jalan guys dan bentar lagi di depan akan melintasi box underpass yang berada di desa jati urib oke kita akan terus mengarah ke arah timur ke area simpang susun keraksan kita akan melihat seperti apa progres perkembangan terbaru di tanggal 27 September tepatnya di hari jumat guys oke di beberapa ruas ini hampir sepenuhnya ruas yang dari gending maupun dari arah sebaliknya ini sudah dilakukan pengecoran rigid pavement guys selamat menikmati dan ini di depan adalah box underpass yang berada di desa jati urib berbatasan dengan lusun lamor kemudian kita akan terus mengarah ke arah timur jadi untuk kondisinya ruas jalan tol dari arah gending maupun dari arah sebaliknya yang berada di desa jati urib desa temenggungan sampai menuju area simpang susun ini sudah selesai dilakukan pengecoran rigid pavement guys jadi ruas jalan tolnya ini sudah mulus dan siap untuk digunakan di akhir tahun ini guys oke bentar lagi ini saya akan mendekati area simpang susun keraksan dan di bagian tengah ini juga sudah dipasang median jalan dan saluran drainase air cucian guys dan di bagian tengah ini juga sudah dipasang median jalan dan saluran drainase air cucian guys dan di depan ada dump truck kecil yang sedang melakukan bongkar muat untuk timbunan tanah guys sebagai bahan pengisi dan nampak di depan simpang susun keraksan sudah mulai terlihat disini disebelah kiri yang mengarah ke arah jalan pantura ini ada crane yang sudah standby sepertinya akan melakukan pekerjaan persiapan untuk pemasangan girder yang disebelah kiri maupun yang disebelah kanan guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan disini nampak ada pekerja dan truck ready mix yang sedang melakukan aktivitas pengecoran lantai kerja sepertinya ini guys oke kita akan mengitari simpang susun keraksan dan nampak di sebelah kanan di depan yang ke arah pantura jalan pantura disini sudah standby kerennya jadi kemungkinan besok sudah mulai ke tahap pemasangan girder yang yang dari sisi sebelah selatan maupun sisi sebelah utara guys oke demikian yang bisa saya sampaikan mengenai progres jalan tol probawangi seksi 1 yang berada di desa temenggungan kemudian desa jati urib dan terakhir di area simpang susun tepatnya di desa sentong dan berbatasan langsung dengan desa kerecengan guys oke jangan lupa like komen dan subscribenya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati